Hei hutan mang, ngana apa kabar dang? Ngoni sekarang berada di Sulawesi Utara, tempat para perempuan cantik, tempat belajar demokrasi, juga toleransi. Dari Bukit Asih menyelam ke Bunaken, dari cap tikus mencicipi bubur manado, dari babi rusa hingga bunga bangkai, dari pasar hewan hingga gunung kelabat. Sulawesi Utara memang tempat yang kaya akan tradisi dan spesies langka. Maka kali ini kita akan ajak Ngoni semua berjalan ke Sulawesi Utara. Mari Juh! Sulawesi Utara atau Sulut berada di paling ujung utara Sulawesi, berbatasan dengan Provinsi Davao del Sur, Filipina di bagian utara, Laut Timur di bagian timur, Teluk Tomini di sebelah selatan, dan Laut Sulawesi di sebelah barat. Beribu kota manado, provinsi ini memiliki 15 kabupaten dan kota. Sulut memiliki lambang daerah yang merepresentasikan kekayaan alamnya. Berupa hasil bumi yang terdiri dari pohon kelapa, dikelilingi hasil bumi seperti pala, cengkeh, dan butir padi. Di bagian bawah pohon terdapat biji-bijian jagung, bermoto Sitoutimoutumoutou, berasal dari bahasa Minahasa yang berarti manusia hidup untuk menghidupi, mendidik, dan menjadi berkat orang lain. Filosofi ini juga tertulis di Monumen dan Makam Samratulangi di Tondano. Tapi, jauh sebelum filosofi ini tertulis, sejarah Sulut telah mengajarkan hal-hal baik. Mari kita mundur sejenak di beberapa peristiwa lampaunya, yang saksi bisunya masih ada sampai sekarang. Pertama, dari saksi bisu yang ada di desa Pinabetengan, kecamatan Tompaso, Minahasa. Prasasti bernama Watu Pinabetengan yang diduga berasal dari seribu sebelum masehi lalu. Batu dengan coretan membuktikan adanya aktivitas tua di tempat tersebut. Watu berarti batu, dan Pinabetengan berarti pembagian. Di sini, untuk menghindari konflik, masyarakat tua Minahasa membagi wilayah untuk masing-masing kelompok, yang akhirnya menghasilkan sembilan sub-etnis Minahasa. Dalam merundingkan masalah, sembilan sub-etnis ini bertemu di batu yang berada di ketinggian, kurang gangguan dan dekat dengan sumber air. Menariknya, proses demokrasi Pinabetengan ini berbeda dengan demokrasi modern saat ini, karena ada proses panjang yang dilalui. Pertama, warga kampung memilih utusan yang diawali dengan pengajuan calon, lalu diuji kekuatan fisiknya, pengetahuannya, dan kebersihan hatinya untuk mengikuti ritual dan menunggu tanda dari alam. Yang terpilih akan menerima gelar Tonaas Umbanua, yang berasal tiap kampung akan disaring lagi dengan cara yang sama untuk menjadi wali pakasaan atau wali dari sub-etnis, yang akan duduk bermusyawara dengan tetap mendengar masukan dari para Tonaas Umbanua. Peserta musyawarah tertinggi Pinabetengan disebut dengan wali pakasaan, yang anggotanya berubah tiap perundingan. Pembelajaran kedua datang dari kalimat populernya, torang samua basudara. Artinya, kita semua bersaudara, yang juga menggambarkan keberagaman di sulut bukanlah sebuah masalah. Di sebuah bukit belerang alami bernama Bukit Kasih, yang ada di desa Kanonang, Kabupaten Minahasa, terdapat monumen yang menjadi simbol keberagaman. Dengan ukiran wajah yang dianggap sebagai nenek moyang orang Minahasa, Toar, dan Lumimu'ud. Ukiran tersebut menghadap kelima rumah ibadah yang ada di Bukit Kasih. Gereja Katolik, Gereja Kristen, Kuil Buddha, Masjid, dan Candi Hindu. Sebelum masuknya agama, orang-orang sulut menganut kepercayaan-kepercayaan lokal, yang oleh orang Eropa disebut dengan Alifuru. Lalu, tahun 1563, Portugis masuk membawa Katolik. Bersamaan dengan itu, Islam tumbuh lambat di pesisir setelah masuknya pedagang Arab. Belakangan, tahun 1660-an, Belanda masuk sekaligus membawa protestan. Tahun 1830, Kiai Madia, ulama sekaligus Panglima dari Bantul, selama berlangsungnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro, dibuang ke Tondano Sulut, dan mulai menyebarkan Islam di pedalaman. Kini, Bukit Kasih yang dibangun tahun 2002 adalah tempat semua agama, bebas beribadah, berkumpul, dan bermeditasi. Selain orang Minahasa yang menjadi mayoritas di Sulut, ada juga suku lainnya, yaitu suku Bolaang Mongondo yang menyebar hampir di seluruh Sulut. Suku Sangir yang mayoritas berada di Sangihe, yang juga tersebar di Davao, Filipina. Lalu, suku Talaut yang mayoritas berada di Kabupaten Talaut. Juga suku Siau yang banyak menghuni Sitaro dan Pulau Lembeh. Ada pula suku Bantik di barat Manado dan Minahasa, serta suku Bajau yang berada di pesisir. Sisanya adalah pendatang yang didominasi Gorontalo, Jawa, dan Sulawesi Selatan. Tapi yang selalu menjadi daya pikat sulut adalah perempuan Manadonya yang dianggap cantik-cantik. Banyak yang mengatakan itu karena adanya perkawinan silang Portugis Belanda sejak lama. Kamu tentu tahu, pesona Mbak Gigi atau Nagita Slavina dan Mika Tambayong, seleb keturunan Manado. Manado bahkan disebut sebagai kota 3B, bunaken, bubur Manado, dan bibir Manado. Membuat stigma perempuan Manado dianggap terlalu berani. Padahal, sekali lagi, itu hanyalah pandangan negatif. Perempuan sulut seperti banyak perempuan di masa kegelapan, sama-sama terkucilkan. Hingga, seorang perempuan muda Minahasa, Maria Walanda Maramis, mendobrak tradisi. Dengan membentuk organisasi Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya, atau disingkat Pikat, pada tahun 1917. Sebagai wadah kaum perempuan Minahasa untuk mencerahkan diri, mengeluarkan, dan merumuskan pandangan serta pikiran-pikirannya secara bebas. Organisasi ini berkembang pesat hingga ke Kalimantan dan Jawa. Dan membangun sekolah kejuruan untuk anak-anak perempuan bernama Huis Hotskul Pikat, tanpa pungutan biaya. Selain perempuan Manado, cap tikus sama populernya nih di Sulu. Minuman tradisional Minahasa yang terbuat dari fermentasi dan destilasi air nira dari pohon aren. Dulunya bernama Sopi, tapi karena pedagang Cina menjualnya dalam botol bergambar ekor tikus, maka namanya berubah. Ada juga yang mengaitkannya dengan alat penyulingan bambu mirip dengan jalan tikus. Namun yang pasti tradisi minum cap tikus telah ada sejak lama. Diminum sebelum berangkat ke lahan, untuk ritual, atau saat akan bergotong royong. Karena sulut terkenal dengan kebiasaan gotong royongnya, yang dikenal sebagai budaya mapalus. Yakni, sistem kerja yang berangkat dari nilai-nilai solidaritas dan saling percaya. Dari mapalus tani, nelayan, hingga bantuan duka dan perkawinan. Penerapannya terlihat dari sistem ekonomi tamber. Saling memberi secara cuma-cuma, tanpa imbalan, karena berdasarkan kekeluargaan. Contohnya, seperti ketika mengangkat rumah salah satu warga kampung. Tradisi pindah rumah dengan cara diangkat beramai-ramai ini sangat populer. Nah, untuk perayaan, di Manado ada yang disebut dengan festival figura. Seni menirukan laku atau watak dari seorang toko yang diadakan saat menutup tahun. Sedangkan di Sangihe, tutup tahun dirayakan dengan perayaan Tulude. Selain perayaan-perayaan tradisional, ada juga perayaan yang diadakan oleh pemerintah. Seperti parade mobil berhias bunga, Tomohan International Flower Festival. Ya, Tomohan memang dikenal sebagai kota bunga. Selain itu, ada festival Teluk Tomini, serta festival Pesona Selat Lembeh. Biasanya diramaikan dengan pesta budaya, perlombaan kapal, dan atraksi jet ski. Kemudian, ada festival Pesona Bunaken untuk mempromosikan spot terhits di sulut yakni Pulau Bunaken yang terkenal seantero dunia. Wisata bahari yang menawarkan banyak hal. Dari bibir pantainya untuk tempat berselonjoran hingga ke kedalaman lautnya tempat favorit para scuba diver. Surga perairan Bunaken adalah tempat 91 jenis ikan. Di kawasan ini juga, terdapat 13 jenis terumbu karang. Nah, yang paling menarik adalah terumbu karang curam vertikal sedalam 25 hingga 50 meter. Saking kayanya, Taman Nasional Bunaken sering dijuluki sebagai gambaran ekosistem perairan tropis Indonesia. Tapi nih, jika Bunaken udah terlalu mainstream, Pulau Lembeh di Bitung juga oke banget bagi penyelam dan penikmat laut. Dan jangan tidak berkunjung ke Danau Lino, Danau Tiga Warna di Tomohon. Air terjun tahapan teluh di Minahasa. Dan jika ingin bersantai sejenak, kamu bisa menikmati pemandangan Kota Manado dari puncak Tete Tanah, Kumelem Buai yang dipenuhi bunga dan Bukit Teletabis. Menawarkan pemandangan yang mempesona. Untuk wisata kuliner, kamu bisa nyobain bubur Manado alias tinutuan langsung di tempatnya. Bubur dengan campuran sayuran berupa labu kuning, singkong, bayam, kangkung, daun gedi, jagung, dan kemangi. Sehat gak tuh? Sebenarnya, tidak ada campuran daging agar menjadi makanan pergaulan antar kelompok yang beragam di Manado. Saat ini, biasanya dijadikan sarapan dan telah disajikan dengan ikan teri atau daging merah. Tapi untuk pemakan segalanya, sepertinya pasar hewan yang ada di desa Paselaten 1 Tomohon cocok nih untuk kamu. Segala hewan di pasar ini dijual untuk bahan makanan. Dari hewan melata, kucing, kelelawar, anjing, kelinci, monyet, semuanya. Makanya, ada kelakar nih yang mengatakan, kecuali kursi, semua yang berkaki empat bisa dimakan di sini. Wih dihihi. Tapi tenang, tidak semuanya juga sih. Karena tangkasi, Tarsius Spectrum, adalah hewan endemik yang dilindungi di sulut. Dan primadona ini telah masuk dalam daftar hampir punah. Saat ini, mereka mendiami kawasan cagar alam Tangkoko dan Taman Suhaka Margasatwa, Tandurusa, Kota Bitung. Kawasan ini juga didiami oleh monyet hitam atau Macacanigra, salah satu hewan endemik Sulawesi. Juga burung hantu yang bernama Latin, Otus manadensis, yang disucikan oleh orang-orang Minahasa. Ada juga burung maleo, yang anaknya saat baru menetas langsung bisa terbang. Dan yang paling populer adalah babi rusah, babi liar yang bertaring mencuat melengkung ke atas. Bukan hanya lautnya saja yang bersih. Hutan sulut juga masih sangat asri. Tempat menjulangnya gunung kelabat, gunung tertinggi yang ada di sulut. Tempat tumbuhnya beberapa tanaman endemik, seperti kayu hitam Minahasa, yang bernama Latin, Diospirus Minahasae. Dan rempah tertua Indonesia, pala hitam Minahasa, serta bunga raksasa yang hanya ada di Indonesia. Wah, udah jauh perjalanan kita ini ya. Kamu bisa ninggalin kesan dan pesan kamu tentang sulut ini dan komen wilayah mana lagi yang akan kita telusuri. Oke, teman. Mari tolong pulang. Sampai baku dapak ulang, PopGengs. Dan makasih. Sampai baku. Terima kasih. Sampai baku.